Oke rekan-rekan sekalian berjumpa kembali di video bagian yang ketiga dari Probabilistic Machine Learning dimana kemudian dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Bayesian Listening untuk menghitung lebih dari satu hipotesis dengan lebih dari satu evidence. Nah contoh dari video kali ini saya ambil dari bukunya Michael Neknevitsky, Artificial Intelligence, A Guide to Intelligence System edisi yang ketiga. Nanti rekan-rekan silahkan melihat buku ini untuk melihat penjelasan lengkap tentang bagaimana kemudian menggunakan Bayesian Listening untuk menganalisis atau mendiagnosis multiple diseases with multiple symptoms. Nah sebelum kita masuk ke dalam contoh yang akan saya jelaskan kali ini, saya ingin memastikan bahwa rekan-rekan sudah memahami konsep dasar dari Probability itu sendiri, kemudian konsep dari Conditional Probability dimana kemudian ini menjadi sangat vital untuk memahami Bayesian Listening. Kemudian rekan-rekan seharusnya sudah melihat video saya yang sebelumnya, ya ini bagaimana menggunakan Bayesian Listening untuk memprediksi result dari mammogram test, yang mana kemudian disini adalah Binary Classification, ya apakah kemudian seseorang itu terkena kanker atau tidak dengan satu evidence saja atau satu feature disini ya. Nah kemudian rekan-rekan silahkan nanti rekan-rekan melihat di video-video saya yang lain dan rekan-rekan mungkin ya saya minta untuk tidak terlalu bingung ya, yang mana kemudian di video saya yang sebelumnya saya banyak menggunakan istilah label dan kelas, ya. Di video kali ini saya akan menggunakan istilah hypothesis, ya, dan evidence, yang mana kemudian sebenarnya hypothesis, evidence ini sama dengan istilah yang saya gunakan di video lain, ya ini hypothesis itu sama dengan label atau kelas, dan evidence itu sama dengan features, oke. Nah kita masuk ke contoh langsung ya sebelum kita nanti menjelaskan secara numeris, saya ingin menjelaskan disini bahwa ketika kita bicara Bayesian reasoning with multiple hypothesis and multiple evidence, ya, maka kita harus sedikit memodifikasi rumus yang kemudian sudah kita kenal sebelumnya, ya. Kalau kemudian kita lihat, ya, misalkan rekan-rekan memiliki single evidence dan multiple hypothesis, maka rekan-rekan harus memodifikasi rumusnya sehingga rumusnya menjadi seperti ini, ya. Di sini Anda bisa lihat, ya, bahwa H di sini tidak hanya satu, ya, kita memiliki indeks I, di mana kemudian I ini akan sesuai dengan berapa hypothesis yang nantinya akan kita hitung, begitu ya. Kemudian bagaimana dengan multiple evidence, ya, dan multiple hypothesis, maka kita cukup memodifikasi juga dari sisi evidence-nya, ya. Jadi nanti kita akan lihat betapa kemudian kita perlu untuk mengalihkan peluang likelihood tadi, ya, dengan P dari terjadinya satu hypothesis tertentu, ya. Sehingga kemudian kita bisa tahu untuk hypothesis yang pertama, misalkan, ya, dengan evidence 1 sampai n, itu peluangnya berapa, ya. Kemudian hypothesis yang kedua, evidence 1 sampai n, itu peluangnya berapa, ya, seperti itu. Jadi secara prinsip, cara kerjanya sebenarnya kita akan membuat proses perkalian ini menjadi lebih kompleks, ya. Meskipun kalau dari cara penghitungan sih sama saja dengan yang contoh with one hypothesis and one evidence, gitu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, untuk menyederhanakan rumus, ya, di sini kita mengasumsikan bahwa kita ada conditional independence di sini, ya. Jadi antara satu evidence dengan evidence yang lain, itu kita anggap dia tidak berhubungan, gitu, ya. Jadi munculnya satu evidence dengan evidence yang lain, itu, ya, dia tidak saling terkait, ya, tidak saling pengaruhi. Sehingga kemudian kita bisa dengan mudah nantinya memodifikasi rumusnya menjadi seperti yang rekan-rekan lihat di bagian bawah, gitu, ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat rumusnya bisa kita modifikasi dengan mudah, ya, peluang evidence 1, ini likelihood-nya, ya, setelah munculnya hypothesis I, ya. Hypothesis nanti bisa kita lihat per hypothesis dikalikan peluang evidence 2, setelah munculnya hypothesis I, dan seterusnya kalikan hypothesis yang ke I, ya, dan seterusnya, ya. Ini akan membedakan kita nantinya dalam menghitung peluang munculnya hypothesis I, ya, atau peluang bahwa hypothesis I adalah benar, ya, manakala kemudian kita memiliki evidence 1 sampai N, oke. Oke, untuk kasus kita, ya, kita akan melihat kondisi yang cukup simple, saya kira. Ya, ya, anggaplah kita adalah seorang medical expert, ya, di mana kemudian kita, ya, kita berhak untuk melakukan analisis, ya, atau diagnosis pada sebuah pasien yang dia memiliki symptoms, ya, atau gejala, lah, ya, gitu, gejala. Nah, di sini kita mengambil, tidak usah terlalu banyak, karena sekedar untuk memberikan contoh saja bahwa di sini ada tiga kemungkinan orang tersebut mengalami penyakit tertentu, ya. Yang pertama adalah dengue, ya, dengue-nya, ya, katakanlah ini adalah, apa, dengue fever, ya, demam berdarah, katakanlah begitu. Kemudian yang kedua adalah flu, influenza biasa, dan yang ketiga adalah malaria, ya, jadi ada tiga macam kemungkinan seseorang itu terkena jenis penyakit tertentu, ya, ada tiga jenis penyakit tertentu, ya. H1 adalah dengue, H2 adalah flu, dan H3 adalah malaria. Nah, kemudian bagaimana dengan gejalanya atau symptoms-nya, ya, di sini kita memiliki tiga symptoms utama yang kemudian jadi ciri khas dari penyakit-penyakit tersebut, ya. Yang pertama adalah headache atau pusing, ya, sakit kepala. Kemudian yang kedua adalah batuk, ya, dan yang ketiga adalah fever atau demam. Ya, nah di sini yang patut kemudian kita ketahui bahwa sebenarnya penyakit-penyakit ini sudah pernah dialami oleh pasien-pasien sebelumnya dan medical expert ini tentunya punya data-data. Ya, jadi punya data-data likelihood munculnya symptoms atau feature-feature ini, ya, atau evidence, ya, di dalam pembahasan kita ketika kemudian ada satu orang pasien yang terkena penyakit tertentu. Nanti kita akan lihat data-datanya, ya. Oke, nah sebelum kita menghitung sebagaimana yang sudah kita jelaskan di contoh sebelumnya, ada dua informasi yang sangat kita butuhkan di sini, ya, ini yang pertama adalah prior probability, ya, yang mana kemudian di sini kita memiliki, karena kita memiliki tiga penyakit, ya, ada yang pertama, denghi, ya, kemudian yang kedua, ini flu, dan yang ketiga adalah malaria. Ya, di sini kita punya tiga peluang, ya, ada tiga data, probability, kondisi, peluang terjadinya kasus penyakit denghi, flu, dan malaria, ya. 0,4 untuk peluang terjadinya denghi ini besar sekali memang, dan ya, saya kira ini di negara tropis pun seperti itu, ya. Kemudian terjadinya flu 0,35, dan terjadinya malaria, ya, 0,25, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kemudian rekan-rekan nanti jumlahkan, ya, kita coba jumlahkan, ya, di sini, ya. Nah, 0,35 ditambah 0,25, 0,6, maaf, dan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1, jadi ini sama dengan 1, ya, totalnya, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan peluang munculnya simptom, ya, munculnya simptom 1, ya, yang mana simptom 1 ini adalah headache, ya, simptom 2 adalah cough atau batuk, dan simptom yang ketiga adalah demam untuk masing-masing penyakit. Ya, nanti kita akan lihat, ya, contoh-contohnya. Ya, ya, contohnya peluang munculnya pusing, ya, pada saat seseorang menderita yang pertama, ya, denghi, itu ada 0,3. Kemudian untuk yang flu, itu 0,8, dan yang malaria itu 0,5, ya. Kemudian yang kedua, peluang munculnya batuk, ya, likelihood adanya batuk pada orang yang menderita, ya, flu, kata, eh, denghi, maaf, yang pertama, 0,9, ya. Ya, kemudian yang flu, ini kita anggap 0 karena tidak ada datanya. Kemudian peluang munculnya batuk pada orang yang menderita malaria, ini 0,7. Oke, nah, kemudian simptom yang ketiga, ya, fever atau demam, ya, peluang munculnya pada orang yang denghi, 0,6, ya, flu 0,7, ya, dan malaria 0,9, ya. Sekali lagi, data ini didapat dari mana? Data ini didapat dari prior medical records. Ya, jadi kita butuh data set, butuh data set di sini. Kenapa? Karena kita akan menggunakan Bayesian Reasoning, dan di sana kita perlu ada dua hal, ya, yang pertama adalah prior probability dan likelihood-nya. Ya, di sini kita bicara masalah likelihood dan prior probability. Likelihood adalah kemungkinan munculnya symptoms, ya, ketika kita sudah tahu, ya, ada orang yang terkena denghi, flu, atau malaria. Oke, nah, kita akan lihat bagaimana cara menghitungnya, ya. Oke, katakanlah kita ingin mengobservasi evidence yang ketiga dulu, deh, ya, yang ketiga ini adalah fever, ya, yang ketiga adalah demam, ya, this is found in a patient, ya. Nah, expert system kita bagaimana cara menghitungnya? Nah, rekan-rekan sekalian di sini bisa melihat, ya, cara menghitungnya, ya, dari mulai rumusnya, ya, di sini rekan-rekan bisa melihat rumus utamanya, ya. Kemudian, di bawah adalah step-step by step-nya. Oke, kita mulai dulu dari rumus pertama, ya. Jadi, rumus-rumus yang kemudian akan kita pakai di sini, ya, P, ya, HI, ya, HI ini adalah nanti kita akan menghitung untuk tiap penyakit, ya, dengan fever sebagai gejalanya. Maka rumusnya di sini cukup sederhana, ya. P, karena kita punya satu evidence, ya, di sini kita hanya meng-consider satu evidence saja. Ya, likelihood E3, ya, pada munculnya penyakit, kalikan, peluang munculnya penyakit, ya, kemudian dikalikan dengan munculnya symptoms tadi pada seluruh kondisi yang ada, atau seluruh kondisi penyakit yang ada, ya. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, oke, kita pakai data yang tadi sudah kita dapatkan di dataset, ya, rekan-rekan. Ini dataset atau medical record, ya, MR, medical record, ya. Kita hitung yang pertama dulu, ya, rekan-rekan, ya. Jadi, peluang H1, di sini H1 adalah denggy, ingat, ya, di sini denggy, ya. Ketika kita temukan evidence E3, ya, E3 di sini adalah fever atau demam, ya. Rumusnya bagaimana? Masukkan rumusnya, ya. P, ya, E3, ya, H1-nya adalah, ya, rekan-rekan bisa lihat, ya, E3 H1 adalah 0,6. Ya, ya, kemudian P, H1-nya itu adalah 0,4, ya, rekan-rekan lihat dari dataset yang kita miliki, ya. Masukkan angkanya 0,6 x 0,4, gitu ya. Ini di sini dikalikan maksudnya, ya. 0,6, ya, ini perlu, yang dibawa adalah peluang munculnya fever, ya. Peluang munculnya fever pada seluruh penyakit, ya, jadi E3 pada seluruh penyakit, ya. Kita kalikan 0,6 x 0,4, ya, kemudian 0,7, ya, dikalikan 0,35, ya, ditambah 0,9 x 0,25, ya. Tinggal dimasukkan saja data-datanya. Nah, rekan-rekan kalikan, kemudian dijumlahkan, ya, dihitung saja, rekan-rekan ketemu 0,34, ya. Nah, cara yang sama itu rekan-rekan bisa terapkan untuk penyakit yang lain, ya, ada H2 dan ada H3 dengan evidence yang sama, E3, rekan-rekan bisa hitung dan ketemu 0,34, 0,34, 0,32, ya. Ingat, rekan-rekan kita baru menggunakan satu evidence, ya, E3, ya, ini fever, ya, atau demam, ya. After evidence E3 is observed, ya, believe in hypothesis H2, ya, increase, decrease, maaf, and becomes equal to believe in hypothesis H1. Ya, rekan-rekan lihat, tadinya peluang seseorang terkena flu, itu tadinya 0,35. Ya, 0,35. Nah, setelah evidence-nya ditemukan bahwa seorang itu ada fever di sini, ada demam, dia sedikit turun, ya, sedikit turun peluangnya menjadi apa? Menjadi 0,34. Ya, menjadi 0,34. Tapi ini ingat, ini baru satu evidence saja, baru E3 saja, ya. Nah, sebaliknya, ya, believe in hypothesis H3, H3 itu adalah malaria, ya, kalau tidak salah, betul, malaria, increases and even nearly reach. Believe in hypothesis H1 and H2, ya. Ya, rekan-rekan bisa lihat, ya, dengan munculnya evidence batuk, ya, 0,25 ini naik menjadi 0,32. Artinya apa? Artinya, dengan adanya evidence baru, kita bisa mengubah probability, ya, hypothesis tersebut jadi berubah nilainya. Ya, meskipun kemudian ketika kita jumlahkan, ya, semuanya tetap, ya, sama dengan satu, begitu ya. Ya, tapi nilai-nilainya akan saling menyesuaikan dengan munculnya evidence baru. Oke, ya, ini baru satu evidence, ya. Ingat, ini baru satu evidence. Oke, bagaimana ketika kita masukkan evidence yang kedua? Ya, katakanlah kita masukkan evidence H1, ya, yang mana kemudiannya adalah pusing atau headache. Ya, maka rumusnya akan sedikit berubah, ya, meskipun tidak jauh berubah banyak, kita hanya menambahkan likelihood saja. Ya, likelihood dari E1, ya. Begitu juga dengan nanti yang di bagian bawah, kita akan menambahkan likelihood dari E1 untuk setiap kondisi penyakit yang ada, ya. Nah, kita coba pelan-pelan hitung probability-nya berapa, ya, rekan-rekan, ya. Kita mulai dulu dari PH1 atau P, ya, bahwa pasien tersebut memang menderita dengi setelah munculnya dua evidence. Ingat, di sini kita menggunakan evidence yang pertama adalah pusing, ya, atau headache, dan evidence yang kedua adalah fever. Ya, jadi ada sakit kepala atau pusing dan ada demam. Kita masukkan rumusnya satu persatu, ya, P, ya, E1 kali H1, ya, coba kita lihat, P, E1 kali H1, 0,3, ya, kita masukkan di sini, ya, kemudian kalikan PH1, karena kita menginvestigasi, ya, dengi, ya, maka muncul angka 0,4, begitu, ya. Kemudian yang di bagian bawah, ya, kita menghitung, ya, peluang munculnya symptoms tadi, likelihood adanya symptoms E1 dan E3 untuk semua kondisi, rekan-rekan, untuk semua kondisi. Maka yang ini kita turunkan, ya, kemudian 0,8, ya, munculnya H1 pada saat I sama dengan 2 atau pada saat flu, ya. Kemudian 0,7, ya, ini, ya, kemudian 0,35, ini adalah, ya, peluang munculnya I2. Kita masih menggunakan data set yang sama, ya, rekan-rekan, ya, masih menggunakan data set yang awal. Begitu juga untuk jenis yang ketiga, ya, I sama dengan 3, kita menggunakan cara yang sama, ya. Ya, jadi 0,5, ya, Anda masukkan dari sini, ya, kemudian 0,9, ya, Anda E3 masukkan dari sini, dan kemudian 0,25 Anda dapatkan dari sini, ya. Masukkan ke dalam rumusnya dan kita dapatkan 0,19, ya, untuk PH2 dengan 2 evidence kita dapatkan 0,52, dan P untuk H3 atau malaria kita dapatkan 0,29, ya, nah, rekan-rekan sekalian, di sini kita bisa tahu bahwa dengan munculnya evidence baru, ya, ini E1 dan E3, ya, ada 2 evidence di sana, ya, yang pertama adalah pusing, headache, dan E3 adalah fever, maka kemudian probability dari flu ini semakin besar, ya. Nah, hypothesis H2 has now become the most likely one, ya, Anda lihat di sini nilainya menjadi semakin besar dibandingkan dengan 0,19 dan 0,229, ya, nah, ingat rekan-rekan kita masih menggunakan 2 feature saja, ya, kita masih menggunakan 2 evidence, ya, bagaimana kemudian ketika kita ingin menggunakan semuanya, nanti kita lihat di bagian yang terakhir, ya. Nah, rekan-rekan kita menggunakan 3 macam evidence di sini, ya, maka rumusnya pun akan sedikit kita modifikasi, ya, berhubung ini evidence kita gunakan semuanya, maka di sini likelihood yang kemudian kita hitung ada 3, ya, 3 likelihood, dan juga di bagian bawah pun juga akan mengkonsider 3 evidence tersebut, ya. Sebagai mana cara yang sebelumnya, ya, rekan-rekan tinggal masukkan saja angka-angkanya, ya, 0,3, 0,9, 0,6, ya, masukkan di sini, ini likelihood-nya untuk penyakit yang pertama, kemudian kalikan 0,4, ya, kemudian yang di bagian bawah pun sama, ya, gunakan cara yang sama sebagaimana perhitungan yang sebelumnya, ya, ketemulah 0,45, ya, kemudian untuk PH2, ya, dengan 3 evidence, ya, Anda bisa menghitung, ya, Anda bisa menghitung 0,55, ya, oke, nah, di sini ternyata rekan-rekan, ya, probability-nya ternyata berubah, ya, kalau yang sebelumnya, ya, PH2 dengan evidence 1 dan evidence 3 bisa mencapai, ya, 0,52, ya, 0,52, maka setelah ditemukan evidence yang ketiga, ternyata kita bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata pasien tersebut ada kemungkinan dia menderita malaria, ya, ada menderita malaria, ya, nah, kita lihat di sini, kenapa kemudian dokter bisa lebih condong untuk memutuskan bahwa pasien tersebut menderita malaria, ya, karena probability-nya, ya, sedikit lebih besar dibandingkan dengi, ya, sedikit lebih besar dibandingkan dengan dengi, sehingga kemudian dokter bisa saja mengatakan bahwa pasien tersebut menderita malaria, begitu, ya, menderita malaria dengan evidence-evidence yang sudah kita hitung melalui, ya, rumus Bayesian seperti ini, ya, Oke, nah, rekan-rekan, kita kembali ke permasalahan yang sudah saya jelaskan di video yang pertama, ya, di video yang pertama, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan probability untuk sesuatu yang sifatnya tidak pasti, ya, kalau kemudian kita bicara masalah sentimen analisis, ya, maka di sini kita tidak bisa menggolongkan satu kata itu apakah dia bermakna negatif atau positif, ya, tapi kemudian kita harus tahu, ya, bahwa ketika kemudian kita ingin menghitung sentimen, maka perlu ada data set terlebih dahulu yang kita sediakan, ya, yang mana kemudian data set ini tentunya akan dikurasi atau akan dibuat oleh engineer atau expert di bidang bahasa, ya, expert di bidang bahasa. Nah, anggaplah begini, rekan-rekan, ketika kasusnya adalah sentimen analisis, maka H1, H2, dan H3 itu adalah sentimen yang kita ingin analisis atau kelasnya apa, atau labelnya apa, ya, label atau kelas. Katakanlah di sini kita punya H1 adalah netral, ya, tidak ada sentimen positif atau negatif. H2 adalah positif sentimen, ya, H3 adalah negatif sentimen, ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengumpulkan tweet-tweet yang ada atau data-data yang ada dari internet, ya, kemudian kita membuat data set di sana. Ya, data set itu harus mencakup tiga hal ini. Yang pertama adalah data set untuk yang netral, yang kedua data set positif sentimen, yang ketiga adalah data set negatif sentimen. Nah, dari sana kita nanti akan menghitung peluang terjadinya masing-masing data yang masuk dalam kelas ini, ya, yang muncul di sini. Oke, setelah kita hitung peluangnya, kita hitung ciri-ciri yang muncul dari setiap tweet yang tergolong dalam masing-masing kelas ini. Misal, ya, ketika kita ingin mengklasifikasikan grade, misalkan, ya, grade untuk sentimen netral berapa peluang munculnya, ya, 0,3. Hate, ya, misalkan saja untuk yang positif sentimen, ya, dan yang ketiga adalah leader, ya, dan seterusnya, ya. Nah, semakin banyak ciri yang kemudian kita gunakan atau kata-kata yang ingin kita pakai untuk mengklasifikasikan sentimen tersebut, maka tentunya, ya, likelihood yang kemudian harus kita hitung akan semakin banyak, ya. Nah, inilah rekan-rekan sekalian mengapa kemudian Bayesian Analysis atau Bayesian Reasoning ini lumayan cukup terkenal digunakan untuk riset-riset yang ada kaitannya dengan sentimen analysis, ya, karena selain penghitungannya mudah, ya, hanya memanfaatkan teori probability saja, di sini teori probability ini juga men-support, ya, multiple features, ya, multiple features. Ya, meskipun kemudian kita tidak menjamin, ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita tidak menjamin bahwa feature yang banyak itu akan menghasilkan hasil klasifikasi yang akurat, ya. Tapi probability, ya, atau Bayesian Analysis ini salah satu metode yang cukup populer dan cukup mudah pemakaiannya berikut dengan segala macam variannya, ya, untuk menganalisis sentimen dari data media sosial. Oke, saya kira itu dulu kuliah kita untuk probabilistic machine learning, ya. Hal ini akan, nanti rekan-rekan akan banyak menemukan pengembangan dari teori bias, bahkan beberapa model yang sifatnya di luar probability, misalkan rule-based atau neural network itu akan sebagian akan di-combine dengan probability, ya. Kenapa? Karena teori probability ini bisa meng-capture ketidakpastian, ya, antara 0 dan 1 kita bisa meng-capture angkanya. Saya kira itu dulu kuliah kita. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video-video yang lain.